Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk pada siang ini, kelompok satu akan menampilkan hasil diskusinya yaitu konsep asuhan peperawatan pada ibu hamil. Saya di next slide. Anggota kelompoknya yaitu ada Adelia Junya Savitri, Fardana Mayanti, Farisa Zakriya Tulatikani, Galuh Fitriat, Salsya Bilasanya Balkis, Stephanie Carolina, dan Yaini Chandra Tiaswati. Silakan untuk kelompok. Yang pertama itu ada fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh, pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubahan drastis. Perubahan fisiologis pada kehamilan itu yang pertama ada perubahan sistem reproduksi. Rahim akan mengalami hiperplasia atau hipertropi dibandingkan sebelum hamil di mana berat uterus atau rahim mencapai 1000 gram saat memasuki trimester akhir. Yang kedua perubahan sistem kardiofaskuler. Volume darah meningkat disebabkan karena saat terjadi kontraksi uterus darah yang mengalir ke pasienta itu berkurang. Jadi jika terjadi masalah dapat mengakibatkan tekanan darah ibu meningkat yang harus dikontrol dengan melakukan pemerisaan tekanan darah utin setiap 4 jam untuk memastikan tekanan darah ibu dalam batas normal. Lalu yang ketiga ada perubahan sistem pernafasan. Pada masa kehamilan kebutuhan oksigen meningkat karena adanya disesakan pada diafragma akibat dorongan rahim. Sehingga ibu hamil akan bernapas lebih dalam sekitar 20-25% dari biasanya. Lalu yang keempat perubahan sistem ginjal. Saat kehamilan memasuki usia 10 minggu pelvis ginjal dan ureter akan berdilatasi. Lalu dinding otot polos akan mengalami hiperrelasi, hipertropi, dan relaksasi tonus otot sehingga pelvis dan ureter dapat mengampung murin dalam jumlah yang banyak. Lalu yang kelima itu ada perubahan sistem integumen. Perubahan yang terjadi biasanya adalah pigmentasi kulit karena adanya pengaruh hormon melanopor stimulating hormone atau MSH dan pengaruh dari kelenjar supranalis. Sehingga muncul striae gravidarum lividae atau ALBA, linea nigra kolasma gravidarum. Lalu yang keenam ini ada perubahan sistem muskuloskeletal. Pada masa kehamilan terjadi perubahan bentuk tubuh pada ibu, di mana tubuh menyesuaikan dengan perubahan dari perkembangan janin. Adanya peningkatan distensi abdomen membuat panggul menjadi miring. Kemudian tonus otot abdomen menurun dan berat badan menyebar. Lalu yang ketujuh perubahan sistem neurologis. Perubahannya yaitu muncul gejala neurologis dan neuromukuler sehingga ibu hamil akan merasakan perubahan sensori tungkai bawah karena adanya tekanan pada saraf panggul seperti nyeri karena adanya tarikan saraf atau wakak saraf. Lalu yang kedelapan itu ada perubahan sistem pencernaan. Peningkatan asam lambung yang dipengaruhi oleh hormon estrogen sehingga mengeluarkan air liur berlebihan. Daerah lambung terasa panas sehingga ibu mengalami mual dan sakit kepala terutama saat pagi hari atau MSS gravidarum. Yang kesembilan itu ada perubahan sistem endokrin. Produksi hormon menurun karena glukosa darah juga menurun disebabkan oleh janin membutuhkan glukosa untuk pertumbuhan dan pertumbangannya. Next slide. Lalu selanjutnya itu ada adaptasi bio-sosio-psiko-spiritual-sosiologi dalam kehamilan. Pada suatu kehamilan akan memberi waktu kepada seorang wanita untuk persiapkan persalinan. Melengkapi tugas kehamilan yang akan berperan jadi seorang ibu. Pada setiap trimester wanita akan mengalami perubahan psikososial di mana trimester pertama itu menerima kehamilan, trimester kedua menerima bayi, dan trimester ketiga menyiapkan kelahiran bayi dan akhir dari kehamilan. Ibu hamil akan menunjukkan rasa ambivalen di mana merasakan senang dan sedih. Perasaan senang dan sedih pada ibu hamil sering membuat hubungan suami istri rusak karena emosi ibu yang labil. Selain ibu, ayah perlu siapkan saksial untuk jadi orang tua walau peran ayah lebih sedikit dibandingkan ibu. Selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan janin. Tahapan perkembangan janin dimulai ketika terjadi pembuahan atau konseksi kurang lebih 0-2 minggu. Kemudian pada usia 3-4 minggu sudah membentuk embryo. Pada usia 5 minggu janin yang dikandung sudah mulai membentuk manusia. Janin akan mengalami perubahan panjang badan, berat badan, dan pembentuk organ dan anggota tubuh sampai usia 10 bulan. Proses kehamilan normal sekitar 40 minggu atau 280 hari ketika dihitung haid pertama dan haid terakhir. Next slide. Selanjutnya ada asalan keperawatan pada ibu hamil. Selanjutnya ada yang pertama ada anamiesa pada ibu hamil. Yang dimana tindakan pertama menanyakan identitas pasien dengan maksud untuk mengenal penderita dan juga menentukan suatu sosial ekonomi dari pasien. Lalu yang kedua melakukan anamiesa tentang pasangan. Yang ketiga menanyakan tentang riwayat perkawinan. Yang keempat ada menanyakan keluhan utama dari pasien. Yang kelima ada menanyakan tentang riwayat haid untuk mengetahui faal kandungan ibu. Yang keenam ada menanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Yang ketujuh ada menanyakan riwayat kehamilan sekarang. Yang kedua melakukan anamiesa tentang riwayat keluarga. Yang kesembilan ada menganalisa riwayat penyakit atau penedik. Yang ke sebelah ada menganamnesa tentang religius dan juga kultur. Selanjutnya ada pengkajian pada ibu hamil. Yang pertama riwayat kehamilan secara menyeluruh. Kaji riwayat pasien meliputi yang pertama ada karakteristik pribadi yang mencakup ada usia, pekerjaan, suku agama, anggota keluarga di rumah, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua ada riwayat keluarga yang dapat mempengaruhi kehamilan seperti penyakit yang dapat diturunkan secara genetik. Yang ketiga ada riwayat menstruasi atau haid terkait penentuan hari pertama, hari terakhir, atau bisa disebut dengan HPHT. Yang keempat ada riwayat kehamilan sebelumnya termasuk komplikasi kehamilan, persalinan, neonatal, dan juga postpartum atau nifas. Yang kelima ada riwayat kehamilan saat ini, apakah dari ibu ada penyakit sejak awal kehamilan. Yang keenam ada kebiasaan penggunaan obat-obatan, merokok, dan juga kafein. Yang ketujuh ada sikap terhadap kehamilan ini, apakah ibu memberikan sikap positif atau negatif. Yang kedelapan ada rencana dari persalinan. We share the next. Selanjutnya ada lingkup pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang A, melakukan pemeriksaan fisik umum atau status presence generalis. Yang pertama, perhatikan nilai pandu tubuh pasien, keadaan punggung, dan cara berjalan. Apakah cenderung membungkuk, terdapat lordosis, kivosis, atau skoliosis, dan pincang. Kemudian, lihat dan nilai kekuatan ibu ketika berjalan. Apakah ibu tampak nyaman atau gembira, dan gembira atau ibu tampak lemak. Yang kedua, antropometri, berat badan dan tinggi badan. Berat badan harus dipantau setiap ibu hamil periksa. Berat badan ibu hamil biasanya naik sekitar 9-12 kg selama kehamilan. Bila terjadi kenaikan berat badan ibu kurang dari 5 kg pada kehamilan 38 minggu, maka perlu dirujuk, serta pada trimester 3, berat badan tidak boleh bertambah lebih dari 1 kg dalam seminggu, atau 3 kg dalam sebulan. Penambahan lebih dari batas tertentu disebabkan karena penimbunan retensi air yang disebut odenma. Tinggi badan ibu harus ibu hamil perlu diperiksa pada kunjungan pertama. Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm, maka persalinan perlu diwaspadai karena kemudian ibu mempunyai panggul yang sempit. Tingkat lengan atas, batas normal 23,5 cm. Selanjutnya, vital sign atau tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, dan respirasi. Selanjutnya, ada empat adanya, dem dalam kehamilan dapat disebabkan karena toksemia gravidarum, karena tekanan rahim pada klinia dalam panggul yang mengalir darah dari kaki karena hipovitaminos B1, hipoproteinemia, atau karena penyakit jantung. Selanjutnya, ada pemeriksaan fisik atau status obstetrics. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis atau berurutan. Dimulai dari kepala, pemeriksaan inspeksinya itu warna dan kebersihan rambut, kerontokan rambut, lalu pemeriksaan kalpasinya, rambut kepala untuk mengetahui adanya lesi dan masa. Selanjutnya, wajah. Pemeriksaan inspeksinya, apakah pucat, apakah ada oedam pada wajah, dan koasma gravidarum. Selanjutnya, mata. Pemeriksaan secara inspeksi, sklera, adakah sklera ikterik atau tidak, apakah terdapat konjunktif anemia atau tidak. Selanjutnya, hidung. Inspeksinya, kesimetrisan hidung, dan pernafasan cuping hidung. Lalu, polkasinya, pembesaran polip dan sinusitis. Next. Selanjutnya, ada mulut. Pemeriksaan inspeksinya, bibit kering dan pecah atau tidak, keanosis atau tidak, stomatitis, ginggi fitis, lalu ada kegigi yang tanggal, berlubang dan seri ses gigi, apakah lidah kotor atau tidak, lalu bau mulut yang menyengat. Selanjutnya, leher. Pemeriksaan secara palpasi, apakah ada kelenjar gondok, pembesaran pena jugularis, pembesaran kelenjar tiroid, dan pembesaran kelenjar limpa. Selanjutnya, torax. Ada pemeriksaan jantung dan paru, serta pemeriksaan mamaya atau payudara. Pemeriksaan inspeksinya, kesimetrisan payudara, papila mamaya atau puting susunya, menonjol atau mendatar atau masuk. Areola mamaya melebar dan bertambah hitam atau hiperpigmentasi. Lalu pemeriksaan palpasinya, pengeluaran kolostrum, terdapat benjolan abnormal atau tidak, pada kunjungan pertama. Next slide. Selanjutnya, abnormen atau manuver leopold. Dilakukan pada usia kehamilan minimal 24 minggu. Leopold yang pertama, untuk menentukan TFU dan bagian teratas janin. Lalu, leopold 2, menentukan letak punggung, janin, dan letak jantung. Leopold 3, untuk menentukan presentasi janin, apakah bagian terbawa janin sudah masuk PAP atau belum. Jika sudah lanjut, bisa lanjut ke level 4. Lalu, di level 4 ini, untuk menentukan seberapa jauh masuk PAP, konvergen, sejajar, atau divergen. Selanjutnya, ada abnormen mengukur detak jantung janin atau DJJ. Detak jantung janin terdengar mulai usia kehamilan 18-20 minggu, lokasi sejajarnya dengan punggung janin. normalnya, penempatan normalnya, 120-160 kali per menit, lalu alatnya pundoskopi atau doppler. Next. Selanjutnya, ada pemeriksaan panggul, distancius spinarium, jarak antara kedua SIAAS, sebesar 24-26 cm, lalu distancius kristal rum, jarak terjauhnya antara kedua kristal iliaka kanan-kiri, sebesar 28-30 cm, konjugata eksternanya, bau de loque, yaitu jarak antara tepi atas simpsis, dan prosesus sipinosum melumbang ke 5, besarnya 18-20 cm. lalu lingkar panggulnya diukur dari simpsis ke pertengahan antara SIAAS, dan terokantar mayar, dan sepihak kembali ke simpsis, sepanjang 80-90 cm. Lalu pembersihan yang terakhir, ada genitalia. Yang pertama, ada tanda Chadwick, atau tanda kebiruan sekitar vagina, ini normalnya ya. Lalu, ademanya pada trimester kedua dan tiga, parises tidak dianjurkan untuk persalinan spontan. Lalu, lower albus, atau keputihan, seperti kayak gangguan datal, bisa dicek warna, dan baunya. Lalu yang terakhir, anus atau hemorrhoid. Next. Ya, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, laboratorium, dan diagnostik pada Ibu Hami. Yang pertama, golongan darah. Pemeriksaan golongan darah mengantisipasi jika membutuhkan transisi darah dan menentukan resus pada Ibu Hami. Yang kedua, ada hemoglobin, atau HB. Tujuan pemeriksaan HB, yaitu untuk mengetahui kadar sel darah merah pada Ibu Hami. Kadar HB normal pada saat hamil 11 gram per desiliter, kondisi Ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan trimester 3 atau kadar HB kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester 3, maka Ibu Hami tersebut mengalami anemia. Yang ketiga, ada ultrasonografi atau USG, pemeriksaan dengan menggunakan gelombang surah berfrekuensi tinggi untuk mengetahui implantasi placenta, usia kehamilan, profil biofisik, etak, dan presentasi jenna. Selanjutnya, ada pemeriksaan urin, mengetahui apakah terdapat protein uria, protein uria, dan glukosuria. dan yang selanjutnya, kardiotokografi, pemeriksaan untuk memantau aktivitas jenit jantung janin dan kontraksi rahim. Selanjutnya, ada pap smir. Untuk tahapannya, yang pertama, ada memakai baju khusus. Kedua, pengambilan sampel sel. Selanjutnya, berbaring di pijak periksa. Selanjutnya, pelepasan spekulum dan pelepasan sampel. Dan selanjutnya, ada pemeriksaan vagina. Lalu, ada pemeriksaan hapusan vagina. Yang tahapannya, yang pertama, diminta untuk melepas pakaian bagian bawah dan berbaring di meja periksa dengan kaki digantungkan di pijakan meja periksa. Yang kedua, dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina untuk membuka dan mengevaluasi bagian dalam vagina. Ketika spekulum dimasukkan, Anda tidak akan rasa nyeri, namun sedikit rasa tidak nyaman akan tumbuh. Kemudian, dokter akan mengambil kapas basa steril dan melakukan usapan atau swab pada sampel kebutian atau cairan bagiannya. Dan yang selanjutnya, setelah seluruh prosedur selesai, dokter akan mengambil spekulum dan Anda dipersilakan untuk kembali menggunakan pakaian. Selanjutnya, ada masalah keperawatan secara fisiologis dan patofisiologis untuk hamil. Pertama itu, hiperemesis grafidarum. Hiperemesis grafidarum adalah mual muntah yang berlebihan yang terjadi pada ibu hamil. Hiperemesis grafidarum selama kehamilan yang begitu parah menyebabkan dehidrasi, elektrolit, dan kesembahan asam basah dan ketosis akibat kemamparan. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadi kenaikan korionik gonadotropin atau tingkat estrogen. Setelah itu, penyebab bisa dikarenakan alasan psikologis akibat respon ambivalen terhadap kehamilan. Misalnya, sepengkajian yang dapat temukan, muntah yang mungkin berkepanjangan sering dan parah, kehilangan berat badan, urin mengandung aseton dan ketosis, lalu tanda dan gejala dehidrasi diantaranya membran mikrosa kering, surgor kulit buruk, malaysa atau kelemahan, tekanan darah rendah. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan itu kegifaktor berkontribusi terhadap mual dan muntah, kurangi atau hilangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap mual dan muntah, seperti menghilangkan bau, berikan dukungan emosional, berikan tindakan kenyamana seperti kebersihan mulut yang baik, berikan cairan meluintravena, reticolid, dan antimetik sesuai resep dokter, periksa berat badan setiap hari, pantau intake dan output, dan berat jenis urin untuk memantau hidrasi, lalu pantau mual dan muntah. Next slide. Selanjutnya ada preeklamsi. Preeklamsi yang merupakan salah satu gangguan hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi adalah penyakit kehamilan berkisar dari hipertensi ringan sampai berat dan disertai dengan pendasari sistemik patologi yang dapat memiliki dampak ibu dan janin yang parah. Hasil pengajian yang dapat ditemukan, penilaian akurat sangat penting sehingga pengenalan awal bruke penyakit akan memungkinkan untuk intervensi tepat waktu yang dapat meningkatkan kesehatan maternal dan neonatal. Selanjutnya peningkatan tanganan darah, hipertensi dengan sistolik 140 mmHg atau lebih dan diastolik 90 mmHg atau lebih protein urea 1 plus atau lebih dan nilai laboratorium mungkin menunjukkan peningkatan pada tes fungsi hati berkurangnya fungsi gintal dan perubahan koagulopati. Tindakan keperawatannya yaitu ukur pekanan darah berikan obat anti hipertensi sesuai resep berikan magnesium sulfat sesuai resep kaji adanya perubahan sistem syaraf serebral mengikuti sakit kepala perubahan penglihatan reflektendon dalam lalu periksa urin untuk melihat adanya proteinudria dan pertahankan bed trace pada posisi lateral rekumben. Eklampsia adalah terjadi aktivitas kegeng ketika preeklampsia. Tanda-tanda peringatan terjadinya kegeng eklampsia itu sakit kepala persisten para nyari epigastrium mual dan muntah hiperafeksia dengan kronus dan belisah. Di nomor 3 ini ada placenta presia. Pemisah presia ini terjadi pasenta ini menguntel di segmen bawah rahim dekat atau di atas rahim yang pernah bukan fundus rahim. Pendaraan ini terjadi karena pemisahan placenta dari sak membawa rahim dan ketidak maaf rahim berkontraksi karena placentia ini berada di jalan rahim maka petugas sesuatu tidak digolehkan melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal touch. Hal ini dikarenakan jika dilakukan pemeriksaan ini akan menyebabkan resiko pedarahan. Ada pun hasil penggajian yang dapat ditemukan yaitu ada presentasi klasik dari pasien sekreti yang adalah rahim melalui pendarahan. Terus ada pendarahan biasanya ini terjadi menjelang akhir trimester kedua atau pada trimester ketiga. Pahamilan dan episode pendarahan awam mungkin sedikit. Terus ada episode pertama pendarahan jarang mengancam kehidupan atau penyebab shock hipofilemic yang terakhir ini ada pemeriksa vagina merupakan kontraindikasi. Ada juga tindakan keperawatan yang dapat ditemukan itu antara lain yang pertama itu ada jelaskan intervensi cara pengobatannya dan prosedur recana tindakannya. Terus yang kedua ini ada informasi kepada pasien dan keluarga tentang keadaannya status ibu dan jeninya. Yang terakhir ini ada evaluasi karakter kayak warna dan jumlah pedarahan vagina. Terus disini ada abortus atau aborsi. Aborsi ini bisa diistilahin penyertian kehamilan spontan atau ekstri. Bisa juga aborsi ini bisa disebut sebagai induksi elektif terapotik spontan. Penjelasan ini secara detik ini aborsi ini adalah pengertian medis atau bedah kehamilan sebelum viabilitas janin atau kemampuan janin ini untuk hidup di luar pandungan. Terus ada juga aborsi efektif. Aborsi efektif ini adalah keputusan kehamilan sebelum viabilitas janin atau permintaan wanita tetapi tidak untuk alasan kesehatan gangguan ibu ataupun penyakit janinnya. Terus ada juga aborsi terapotik ini adalah terminasi kehamilan untuk indikasi medis ibu yang serius atau anomali janin yang serius. Penjelasan dalam topik ini hanya akan difokuskan pada aborsi spontan karena disaitkan dengan pendarahan. Terus ada aborsi spontan ini juga terjadi tanpa medis atau alam mekanik juga disebut sebagai bisa dibilang kayak keguguran gitu. Pendarahan ini disedua sekitar 10% sampai 30% dari kehamilan berhasil absorsi spontan. Mayoritasnya itu 80% terjadi pada 12 minggu pertama kehamilan lebih dari setengah dari mereka adalah hasil dari kelawinan kromosok. Ada juga hasil dari penggajian untuk aborsi spontan yang dapat ditemukan itu yang ada tiga yaitu yang pertama ada pendaraan uterus yang kedua itu ada kontrasi uterus dan kram dan nyeri yang ketiga utroson atau menegaskan diognisis terus ada tindakan tindakan keperawatan yang dapat dilakukan yaitu penuhi dukungan psikologis dan monitor pendarahan boleh dinyatakan baik selanjutnya ada intervensi pada ibu hamil intervensi ini merupakan rencana tindakan yang akan diberikan kepada ibu hamil intervensinya ini berupa satu memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai manfaat melakukan senam hamil lalu yang kedua ini menganjurkan ibu hamil untuk melakukan pijat punggung pada senam hamil yang ketiga menganjurkan ibu hamil untuk memberikan kompres hangat pada punggung dan gosok punggungnya lalu yang keempat mengedukasi ibu hamil mengenai kebutuhan nutrisi selama kehamilannya lalu yang kelima mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya dukungan keluarga nah pada edukasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk ibu hamilnya saja melainkan kepada suami dan keluarga yang mengantarkan ibu hamil tersebut lalu yang keenam ini melakukan penimbangan berat badan secara teratur yang ketujuh memantau HB atau HT kadar tes urin untuk aseton albumin dan glukosa lalu yang terakhir mengukur pembesaran rahim boleh di next slide selanjutnya ada implementasi pada ibu hamil implementasi ini merupakan realisasi dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan nah implementasinya ini berupa satu pemantauan HB atau HT lalu tes urin untuk aseton albumin dan glukosa lalu yang kedua memeriksa tanda-tanda vital yang ketiga memastikan berat badan ibu hamil terus bertambah lalu yang keempat ini memantau dan mengkaji apakah ibu hamil mengalami mual dan muntah yang kelima memberi pasien suplemen tambahan dan yang terakhir menjelaskan pentingnya interaksi ibu hamil dengan keluarga boleh di next slide baik selanjutnya ada evaluasi pada ibu hamil nah evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan ibu hamil atas tindakan yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan nantinya apakah tujuan asuhan dari keperawatan ini telah tercapai atau belum nah evaluasi asuhan keperawatan terhadap ibu hamil ini diharapkan pertama untuk meningkatnya citra tubuh pada si ibu hamil tersebut lalu yang kedua itu pola tidurnya menjadi membaik dan yang ketiga melakukan aktivitas sehari-hari meningkat dimana yang kita ketahui bahwa ibu hamil itu pasti saat melakukan aktivitas akan merasakan kelelahan itu sangat pelajar namun dengan adanya evaluasi ini kita mengharapkan bahwa hasilnya nanti dapat membantu ibu hamil dalam aktivitas menjadi nyaman dan aman lalu yang terakhir ini ibu hamil juga dapat melewati persalinan dengan aman dan selamat dan mengerti apa yang harus dilakukan dari persalinannya boleh di next slide mungkin sekian dari kelompok satu selanjutnya saya serahkan kepada moderator terima kasih baik selanjutnya kalau satu membuka sesi tanya persilakan untuk yang ingin bertanya iya Rizka diper Silakan ya baik izin masuk moderator saya Rizka izin bertanya jika saat pengkajian pada ibu hamil itu didapat bahwa dia ini punya riwayat persalinan sebelumnya itu sesar dua kali terus di kehamilan sekarang ini memungkinkan untuk persalinan sesar lagi nah ada gak sih resiko yang bakal timbul ke ibu hamil ini kalau misalkan terus-terusan persalinan sesar terima kasih baik selanjutnya hamil ya baik terima kasih moderator saya Maria Putri dari kompok enam saya ingin bertanya bisakah kelompok menyebutkan apa yang dimaksud dengan memberikan kerangka asuhan antenatal yang efektif terima kasih baik selanjutnya Fitri Ananda saya Fitri Ananda Marianti perwakilan dari kelompok lima izin bertanya kan banyak orang-orang di luar sana yang bilang kalau melahirkan pertama secara sesar itu berikutnya gak boleh melahirkan normal atau harus sesar juga nah yang ingin ditanyakan itu apa benar ibu yang sudah melahirkan secara sesar tidak bisa suaranya putus-putus jilangin lagi baik sudah terdengar Farda sudah Nanda gak boleh diulang kan banyak ya di luar sana orang-orang yang bilang kalau melahirkan pertama secara sesar itu berikutnya harus sesar juga nah yang ingin ditanyakan itu apa benar ibu yang sudah melahirkan secara sesar tidak bisa melahirkan secara normal di kehamilan berikutnya baik selanjutnya apakah ada yang ditanyakan apakah ada yang ingin bertanya lagi jika tidak kelompok bisa menjawab pertanyaan yang sudah ada izin masuk moderator iya stephani iya izin sebelumnya saya stephani dari kelompok satu izin menjawab pertanyaan dari riska permata izin untuk mengulang pertanyaannya jika pada pengkajian bahwa ibu hamil ini terdapat riwayat persalahan sesar dua kali di kehamilan sebelumnya nah pada kehamilan yang ketiga ini sekarang dokter menyarankan untuk lebih memungkinkan untuk persalahan sesar apakah ada resiko jika dilakukan melahirkan secara operasi sesar secara terus-menerus jadi dari kelompok mendiskusikan bahwa untuk patokan berapa kali untuk operasi sesar ini dari tidak ada patokan khusus tetapi alangkah lebih baiknya dilakukan itu tidak lebih dari tiga kali nah tapi tidak menentuk kemungkinan apabila di luar sana ada ibu hamil yang sudah melakukan operasi sesar selama empat kali semua itu tergantung dari kondisi san ibu lalu untuk setelah dari pertanyaan risiko permata ini pada pastikan dia sudah melewati dua operasi sesar nah pasti dari dokter sudah menyarankan untuk tidak tidak ada kehamilan dalam jangka waktu dekat ataupun bisa melakukan pemasangan KB dengan jarak amannya itu dua tahun mengapa demikian karena pada operasi sesar itu kan untuk pembedaannya itu melewati tujuh lapis bagian perutnya dimana dari permukaan kulit hingga otot rahim nah untuk masing-masing dari lapisan ini memiliki jangka waktu kemulihan itu secara berbeda-beda makanya dokter ataupun pihak tenaga kesayaran ini menyarankan untuk ada jarak aman sekitar dua tahun nah untuk resiko yang dialami oleh ibu hamil apabila terus-terusan melakukan operasi sesar yang pertama ada terjadinya perlengkatan perlengkatan dari maksud disini adalah mengikatnya bagian-bagian organ mengikatnya organ-organ terdekat dari bekas operasi seperti usus dan juga kandung kemi yang saling menempel dan juga bisa mengikat jaringan sekitar perut lalu bisa terjadi juga pada placenta janin yang dimana pada kehamilan berikutnya dapat menutupi jalan lahir yang bisa mengakibatkan pendarahan lalu resiko selanjutnya itu ada pendarahan yang dimana pada pendarahan ini dialami oleh sang ibu pasca kelahiran yang bisa menyebabkan hingga pengangkatan rahim sekian jawaban apakah sudah jelas Rizka Permata baik sudah jelas terima kasih izin masuk perda ini izin jawab pertanyaan dari Amelia pertanyaan itu bisakah kelompok menyebutkan apa yang dimaksud memberikan kerangka asuhan antenatal kelompok jawaban dari kelompok itu antenatal itu kan suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada wanita hamil nah pelayanan seperti apa sih itu misalnya dengan pemantauan kesehatan fisik psikologi serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya si ibu ini siap menghadapi peran barunya sebagai seorang orang tua nah asuhan antenatal care ini juga berdasarkan keyakinan bahwa ibu hamil itu harus melakukan kunjungannya secara rutin apakah sudah terjawab Amel ya sudah cukup terima kasih ini izin masuk moderator iya galuh diperhatikan izin menjawab pertanyaan dari Fitri Ananda tadi pertanyaannya yaitu apa benar ibu yang sudah melahirkan secara sesar tidak bisa melahirkan secara normal di kehamilan berikutnya izin menjawab ya menurut kelompok pada umumnya kan ibu yang pernah melahirkan lewat operasi sesar biasanya lebih direkomendasikan untuk menjalani operasi sesar kembali ya jika ibunya hamil tapi ada pendapat menurut American College of Obstetric and Ginecologist atau ACOG bahwa ibu hamil boleh saja melahirkan normal setelah sesar asal memenuhi persyaratan dan sudah mendapat persetujuan dari dokter ada kriterianya yang harus dipenuhi yang pertama seperti ukuran panggulnya yang besar sehingga memungkinkan bayi dapat melewatinya dengan aman yang kedua ukuran atau berat badannya ukuran atau berat badan bayinya normal yang ketiga posisi bayi normal di dalam kandungan yaitu kepalanya ada di bagian bawah rahim saat mendekati hari persalinan lahir lalu yang keempat dari sayatan operasi sesarnya pada rahim letaknya itu rendah dan arahnya melintang atau horizontal lalu yang kelima terdapat riwayat operasi sesar yang tidak lebih dari tiga kali dan yang terakhir syaratnya itu tidak memiliki penyakit yang dapat membuat proses melahirkan secara normal menjadi beresiko seperti penyakit placenta previa apakah sudah diterima jawabannya nanda baik sudah terima kasih galuh terima kasih kembali baik presentasi dan tanya-jawabnya sudah selesai sekian dari kelompok selanjutnya saya persahabatan untuk ibu yuli maka sudah cukup mungkin terima kasih bisa dibuka pertanyaan satu termin lagi kalau masih ada silakan tadi kayaknya kebanyakan membahasnya tentang persalinan coba yang terkait dengan kehamilan ada gak pertanyaan gimana moderator apakah masih ada pertanyaan ibu untuk ingin pertanyaan dipersoakan ya 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 silakan tadi banyak ditanya tentang seksio sesaria jadi persalinan padahal ini sedang membahas konsep kehamilan mungkin pertanyaannya lebih ke konsep kehamilan banyaknya kemarin juga saya sudah jelas tentang konsep kehamilan dan askapnya ya mungkin yang dipresentasikan hari ini bisa lebih menambah pengetahuan ya dan ditingkatkan lagi pemahamannya ya kemudian juga pertanyaannya yang terkait dengan kehamilan mungkin kalau masih ada silakan kalau persalinan mungkin besok ya pada saat intranatal kalau sekarang mungkin lebih banyak ke proses kehamilan perkembangan kehamilan tadi ditampilkan terus apa intervensinya lebih banyak ke edukasi kajiannya sudah ada tapi diagnosanya tadi kayaknya kelewat langsung intervensi apa ibu yang kelewat yang tidak perhatikan kelompok tadi ada masalah keperawatannya enggak ya halo disini masuk ibu tadi masalahnya itu yang premesis gravidarium itu sudah ada di kelompok tadi enggak diagnosa keperawatan yang untuk kehamilannya tadi ibu tidak lihat apa emang enggak ada ya dari kelompok kelompok bisa jawab Adelia Adelia Farisa lalu ada enggak ya tadi diagnosanya kok kelewat ya ini kalau proses kelewatkan harus ada pengkajian kemudian diagnosanya perencanaan misalnya tidak ada intervensinya implementasi dan evaluasi tadi diagnos kelompok Adelia izin masuk ibu ya tadi untuk diagnosanya tidak ditampilkan di PPT namun pada saat evaluasi itu saya menyebutkan kembali diagnosanya seperti gangguan citra tubuh gangguan pola tidur interkonasi aktivitas seperti itu ditambahkan di makalahnya dituliskan tadi pertanyaannya apa yang belum terjawab tentang seksio tadi sudah dijawab oleh kelompok dengan baik yang belum terjawab ada enggak tadi tadi nanya kebanyakan seksio seksio misalnya risiko ibu hamil bagaimana ibu ibu hamil yang ada riwa seksio enggak tidak masalah untuk kehamilannya tadi sudah dijawab juga bahwa yang penting jaraknya cukup tidak boleh terlalu dekat jarak antara seksio yang satu dengan seksio diikutnya ibu yang sebelumnya sudah seksio kemudian ambil normal tergantung tergantung seksio tergantung tergantung karena apa namanya ketuban pecah ini ketubannya sudah pecah duluan KPD sudah dalam waktu lama itu kan harus segera tapi ternyata pada kehamilan berikutnya diperiksa anggulnya cukup lebar lebih dari rata-rata panjangnya itu bisa saja kalau tidak ada kelainan lainnya jadi yang berikutnya bisa saja normal tergantung indikasi dari seksionya karena memang panggung yang bisa jadi berikutnya tetap harus Adelia Salsabila sudah terjawab semua pertanyaannya memang mungkin di sini internetnya kurang bagus jadi ibu juga tadi dengar mahasiswa presentasi juga putus-putus sekarang ibu bicara juga putus-putus mungkin karena gimana masih ada pertanyaan barangkali dari kelompok dari mahasiswa halo kok gak ada yang jawab ya bagaimana sudah terjawab semua tadi pertanyaannya Salsabila ibu sudah terjawab semua sudah terjawab semua mungkin yang coba bisa di ini lagi di apa namanya ppt-nya bisa di share lagi adeli adeli ibu bisa di share lagi ini ppt-nya adeli siapa siapa nif harida ibu tulis sendiri rupa sendiri farisa ya kelompoknya nanti kelompoknya gak menyautkan kalau daring gak diam aja gak ada suaranya slide nama hati empat nah ini ada pertanyaan gak masih ingat trimester 1 itu berarti usia kehamilan berapa bukan gak ada yang jawab trimester 1 kehamilan berapa sampai berapa minggu 1 sampai 12 minggu ibu sampai 12 minggu di sini trimester 1 menerima kehamilan ini psikososialnya gimana tadi kelompok belum tentu trimester 1 juga belum tentu menerima kehamilan atau enggak harus dikaji dulu penerimaan terhadap kehamilan di semester 1 mungkin gitu ya maksudnya nah padahal pada trimester salah satu ini trimester 2 menerima bayi maksudnya apa bayi ikan masih di dalam kandungan kalau di dalam kandungan namanya bukan bayi trimester 2 kalau masih dalam kandungan namanya apa janin kalau sudah lahir baru bayi jadi harus dibedakan janin dan bayi kalau janin itu kan memang belum lahir masih dalam proses pertumbuhan kalau bayi itu sudah lahir sudah lahir itu baru namanya bayi tapi kalau masih dalam kandungan namanya bukan bayi beda terus slide berikutnya pertumbuhan dan tampangan janin mengapa harus tahu bahwa apa ini usia kehamilan ibu mengapa kita harus tahu usia kehamilan ibu untuk apa izin menjawab ibu kelompok jawab tapi semasa tidak ada yang bertanya jadi ibu saja yang bertanya mengetahui perkembangan janin yang ada di perut ibu itu gimana ibu selamat selamat baik izin masuk moderator iya Syabil diperstakan izin menjawab pertanyaan dari Dinda ya itu yang diintervensi maksud dari menggosok punggung ya jadi kalau yang kelompok pahami mengenai ini kan kompres sangat ya berarti kan untuk meredakan nyeri pada punggung nah mungkin untuk gosok punggung ini lebih ke pada saat mengompres tidak hanya di satu tempat saja tapi melainkan pindah-pindah sambil diurut-urut gitu mungkin yang kelompok pahami seperti itu yang mengenai intervensi dari gosok punggung tersebut terima kasih baik terima kasih Syabil apakah ada yang ingin bertanya lagi izin masuk moderator iya klarisa izin bertanya pada tadi ada tentang reklansia ya kalau misalkan ada ibu hamil yang mengalami reklansia tapi sudah mendekati hari lahirnya apa yang bisa apa yang dilakukan gitu apa yang kita lakukan untuk membantu ibu hamil tersebut terima kasih kan pertanyaannya ya silahkan di jawab mungkin kelompok mana yang belum bertanya kita akan juga di bertanya bagus tadi itu ya pertanyaannya ya jadi kalau eklansi sudah akhir kehamilannya bagaimana apa yang dilakukan ya silahkan terima kasih izin masuk moderator iya Syabil diperisakan izin menjawab pertanyaan dari klarisa tadi mengenai preklamas preklamasia ya kepada terhadap ibu hamil baik yang saya ketahui mengenai tekanan darah tinggi ini kan sangat berbahaya apalagi pada ibu hamil biasanya yang kalau misalnya pada ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi ini dan terus melanjutkan tidak melakukan kelahiran secara sesar biasanya nanti akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ vitalnya makanya dari maka dari itu biasanya dokter yang menyarankan akan menyarankan si ibu hamil ini untuk melakukan sesar dan biasanya sebelum melakukan sesar ini ibu hamil juga diberikan obat penurun penurun darah tinggi seperti itu yang saya tahu terima kasih baik apakah ada yang ingin bertanya lagi izin moderator iya iya izin menambahkan aja yang tadi pas sudah dijawab sama sabila sama sabil buat pemberian obat anti hipertensi itu akan menyebabkan efek negatif kalau misalnya pemberiannya itu tidak bertahap jadi pemberiannya itu harus secara bertahap dan tidak lebih dari 25% penurunannya dalam satu jam jadi pemberian obatnya itu harus secara bertahap terima kasih terima kasih masih ada pertanyaan moderator gimana sudah cukup baik ibu saya tanyakan kembali ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi izin masuk moderator izin bertanya ya yang dalam data pengkajian tadi kan ada antropometri itu udah dijelaskan mengenai tinggi badan berat badan kenapa harus diukurnya tadi ada tertinggal lingkar lengan atas tadi belum dikasih penjelasan boleh dijelaskan kenapa perlu dilakukan untuk pengkajian ibu hamil terima kasih lingkar lengan atas ya kenapa harus diperiksa nah itu ada pertanyaan ya silahkan silahkan baik Elsa saya jawab ya jadi pertanyaannya kenapa di pengajian itu perlu pengukuran lengan atas nah pengukuran lingkar lengan atas atau biasanya disebut lila adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui status gizi seseorang dan apakah ia mengalami kekurangan energi kronis atau tidak tidak seperti berat badan yang dapat berubah dalam waktu yang cepat ukuran lila lila seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk berubah oleh karena itu lila sudah digunakan sebagai cara untuk mengukur satu suci sejak lama lila ini memang biasa dipakai untuk pengukuran pada wanita usia subur dan ibu hamil mungkin terjawaban dari kelompok sudah terjawab Elsa baik terima kasih Farda baik apakah ada yang ingin ditanyakan lagi jika tidak mungkin bisa saja sudah ya tadi yang eklamsi sudah dijawab ya pereklamsi Farda sudah dijawab belum ya yang tentang pereklamsi ibu sudah ibu oh sudah ya baik ibu ulang kembali ya mungkin sedikit memberikan pembahasan tentang pertanyaan tadi yang pertama tentang kompres hangat kalau kompres hangat itu ke tubuh dia terjadi faso konstriksi atau faso dilatasi ada yang bisa bantu jawab jadi kalau di kompres itu akan terjadi faso dilatasi ya sembilan sehingga pembuluh darah akan membuka aliran darah banyak mengalir ke situ ya diharapkan dengan kompres itu akan memberi rasa nyaman ya karena tadi banyak aliran darah juga sehingga juga akan memberikan rasa rileks ya juga dengan pijat punggung tadi sehingga akan memberikan rasa rileks ya kalau ibu hamil itu mengurangi rasa nyeri ya nyeri pada daerah punggungnya nah kemudian untuk yang reklamsi ya reklamsi pada akhir kehamilan ya mungkin dia kan juga tidak akan datang tiba-tiba ya mungkin kejalannya pertama harus ada tekanan darahnya tinggi ya lebih dari 160 per 100 ya atau sampai 200 ya kalau sudah reklamsi itu lebih dari 200 ya tensinya ya jadi ada tanda-tandanya dulu kemudian apalagi selain tensi pasti ibunya mengaluh pusing ya kemudian apalagi ada bengkak ya ada bengkak pada tungkainya kemudian juga mungkin perlu diperiksa darah ya apakah ada protein uri ya itu yang menunjukkan tanda-tanda dari preeklamsi ya jadi tidak bisa tiba-tiba preeklamsi pasti akan ada berangasur-asur ada gejala-gejala yang muncul nah kalau sudah ada gejala tersebut biasanya kalau preeklamsi harus dirawat di rumah sakit ya dirawat di rumah sakit dengan ada penata laksanaan pada pasien dengan preeklamsi ya antara lain nanti ada pemberian namanya magnesium MgSO4 magnesium sulfat ya pada ibu untuk penata laksanaan pada pasien dengan preeklamsi ya diberikannya juga memang bertahap ya melalui infus ya tidak diberikan sekaligus tapi melalui infus ya jadi memang untuk penurunannya pemberian obat-obatannya itu dilakukannya secara bertahap ya jadi dosisnya itu dosisnya itu nanti dokter yang akan memberikan nah tadi LLA juga sudah dijelaskan oleh kelompok ya bahwa mengukur LLA itu untuk apa antara lain ada untuk menilai status gizi ya status gizi ini penting selain kalau misalnya masa masih masa kehamilan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin kalau ibu sudah bersalin untuk penyembuhan luka operasi misalnya pada pasien seksio ya itu tidak apa harus status gizinya baik ini akan mempengaruhi penyembuhan luka ya karena pernah ada juga ya misalnya usia usianya masih kurang dari 20 tahun kemudian kelihatannya sangat kurus ya mungkin LLA kurang dari normal sehingga pada saat diseksio penyembuhan lukanya menjadi terganggu ya seharusnya yang ibu-ibu lain penyembuhan lukanya bisa 3 hari ya ini sudah 3 hari lebih dari seminggu bahkan ya belum ada penyembuhan luka yang baik buat lukanya itu apa namanya kasus nyata ya di rumah sakit seperti itu kalau status gizi seseorang itu sangat mempengaruhi untuk diantaranya penyembuhan luka juga untuk kalau masih hamil ya untuk perkembangan janinnya ya kalau tidak ada lagi mungkin itu ya untuk pembahasan kita hari ini tentang kehamilannya kalau kemarin sebenarnya saya sudah banyak juga ya memberikan mungkin nanti dari hasil presentasi mahasiswa ini melengkapi yang saya tidak ada ya jadi supaya dilengkapi ya yang kemarin itu ya yang sudah yang tidak ada di sini dilengkapi dengan yang kemarin saya sudah berikan jadi lebih lengkap semoga ya semuanya mungkin itu saja ya jangan lupa untuk apa nih PRnya apa kalian membuat pathway ya ibu membuat pathway kehamilan ya nanti silakan dibuat ada pertanyaan barangkali untuk tugasnya bagaimana tidak ada terus tugasnya dikumpulkannya kaman yang menjawab dikumpulannya hari Jumat ibu Jumat besok ya ibu dengan kasus ke pemiming masing-masing ya ibu oh ya baik mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalau masih ada waktu kalian bisa mengejakkan tugasnya dan besok dikumpulkan mungkin bisa berkelompok melalui Zoom masing-masing atau video call silakan kalau ada yang di kampus silakan mengerjakan tugasnya masih ada pertanyaan ya baik kalau tidak ada cukup sekian ya pertemuan kita ya terima kasih atas perhatiannya ya dan presentasi dari lampok itu untuk screenshot oh ya screenshot ya silakan on game ya slide pertama slide kedua baik sudah nanti untuk PPT kelompok 1 mungkin bakal dilengkapi lagi PPT atau makalah ya makalahnya juga ya yang penting dikumpulkan makalah kayaknya karena yang dinilai makalahnya bukan PPT nanti ditambahkan yang belum ya seperti tadi diagnosa dituliskan ya izin Ibu waktu pertemuan RPS pertama kali dengan Budes itu Budes menginformasiin kalau kita tidak bikin makalah Ibu tapi lebih ke modul oh bukan makalah ya ya berarti nanti pendelainya apa ya PPT aja Bu dari PPT itu nanti pengumpulan modul ya yaudah April oke ya berarti PPT aja ya iya Ibu oh ya baik ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu terima kasih Ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh